Ya saudara, akibat kemacetan wanita hamil di daerah Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan, jalan kaki sejauh 1 km ke klinik Bersalin. Sabtu sore, kemacetan panjang terjadi di jalan Kapten Abdullah, Pelaju, Palembang. Kemacetan diperparah dengan proyek pemasangan pipa PDAM di Simpang Bakaran yang memakan separuh jalan. Di tengah kemacetan panjang, seorang wanita yang tengah hamil menerobos macet dengan berjalan kaki. Kesakitan menahan kontraksi, wanita ini berjalan sejauh 1 km menuju klinik Bersalin terdekat. Sang ibu terpaksa jalan kaki karena mobil yang hendak membawanya ke rumah sakit terjebak kemacetan. Setelah tiba di klinik, wanita ini langsung masuk ke ruangan Bersalin.